hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial Latif channel seputar tutorial komputer tutorial Android dan seputar youtuber buat para pemula baik di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara bagaimana sih memberi warna atau memberi yang memberi warna pada table di microsoft word kita buka dulu contohnya disini ini ada sebuah data contohnya ada segera contoh saja datanya teman-teman nah bagaimana di bagian garis table ini nanti akan kita kasih warna itu bagaimana caranya ikut terus video tutorial ini jangan lupa untuk like subscribe dan share agar lebih bermanfaat lagi itu ya karena subscribe itu gratis teman-teman oke hal pertama yang harus kalian lakukan ya kalian sudah buat tabel seperti ini ini contohnya kemudian di bagian sini di bagian atas ini kan ada tuh titik tanda titik seperti itu kita klik saja nah kemudian nanti akan muncul menu desain dan layout seperti ini kemudian kita beralih ke desain nah disini di bagian table style ini di bagian sini ada banyak macam warna tuh ya teman-teman tuh ya jadi kalian tinggal pilih saja mana warna yang kalian inginkan misalkan saya salah satu akan memilih yang warna kuning nah teman-teman ya itu ya nah seperti ini nah disini kita klik lagi nah ini kita lihat disini yang paling tebal warnanya ada di bagian atas dan bagian samping itu ya nah untuk merubahnya misalkan kalian ingin warnanya tembal bagian keterangannya atau bagian bawahnya itu cukup kalian berubah saja ada di bagian sini misalkan yang freeze column itu bagian atasnya Oh yang kak bagian ini tuh ya bagian-bagian sini dia hilang kemudian kalau misalkan ingin menambah less column dia ada di bagian nih bagian sini dia bertambah ya dia tuh ya teman-teman kemudian eh sebelumnya itu kita klik dulu dia ke sini biar blok semua dan kita klik ini tuh ya kemudian beda rose itu bagian yang mana ini Oh itu ada betul-betulnya seling-selingan misalnya seperti itu temennya ini kita lihat nih warnanya warna seperti warna pink itu ya kemudian jika ini kita klik yang desain ini tadi mendet ini tuh ya untuk kalian lihat itu di selang-selingnya ada blok-blok seperti itu teman-teman kemudian kalau yang hander kita hilangkan handernya dia jadi seperti teman-teman jadi ada garis pemisahnya itu di ini itu untuk bagian garis pemisah kita lihat tuh ya perbedaannya ketika kita hapus centangnya garis pemisahnya hilang tuh ya bagian atas tuh ya kemudian total row itu di bagian bawah itu kalian lihat itu tabel paling bawah itu dia menebal jadi teman-teman jadi tebal seperti itu teman-teman ya tuh kemudian kolom itu nah itu untuk bagian satu terus satu seperti ini yang warnanya agak-agak berubah dia lihat ada perubahannya tuh ketika kita hapus dan ketika kita pasang itu teman-teman ya seperti itu untuk kalian ingin mengganti warnanya warna warna lain misalnya teman-teman di sini ada tuh ada banyak macamnya misalnya saya akan berganti warna ini itu ya kalian lihat jadi seperti itu warna ungu 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 nah itulah tadi tutorial dari saya tentang cara memberi warna pada table di Microsoft Office teman-teman ya oke sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau soran-soran dari para master ya oke sebagainya bermanfaat saya khairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih